Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa selama 30 menit ke depan Saya Gita Rahma akan mengajak Anda ngobrol Dan mendengarkan cerita inspiratif dari Mas Alfredo Priantori Seorang pencinta segagal ginjal Yang hingga saat ini masih terus semangat berkarya Selengkapnya dalam Deep Talk Obrolah Mendalam Tambah Ilmu Tambah Wawasan Halo Mas Edo, selamat siang Halo, selamat siang Mbak Oke, Mas Edo bisa diceritakan nih Kapan sih pertama kali Mas Edo tuh tahu Dan diponis mengidap penyakit gagal ginjal? Kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu ya Waktu atau hari dan tanggalnya saya lupa Tapi kurang lebih saya sudah menjalani cuci darah Atau diponis gagal ginjal itu 15 tahun yang lalu Nah Mas Edo, di 15 tahun yang lalu Ketika Mas Edo pertama kali diponis sama dokter Kalau mengidap penyakit gagal ginjal itu Saat itu gimana Mas ponis dokter Dan gimana dengan kenyataan yang Mas Edo jalani sampai hari ini tuh Sama apa nggak sih? Ya, kalau pertama kali itu jelas shock ya Dunia rasanya runtuh Apalagi waktu itu saya masih muda Jadi saya mulai berpikir bagaimana masa depan saya Terus bagaimana saya akan menjalani kehidupan berikutnya Apalagi waktu itu jujur saja kan belum ada BPCS ya Waktu saya diponis Jadi biayanya sangat-sangat besar Dan itu sangat menjadi pemikiran ke depannya bagaimana Nah terus setelah itu, apa sih Mas yang akhirnya membuat Mas Edo berjuang Dan bisa bertahun hidup sampai sekarang? Jujur saja kalau di awal-awal ya sulit ya Tetapi lama-lama dengan mendekatan secara repani Kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan Kemudian belajar dari kanan-kiri Dari teman-teman yang sudah mengalami Akhirnya saya mencoba berdamai dengan diri sendiri Akhirnya saya berpikir bahwa Inilah takdir yang memang harus saya jalani Jujur saja waktu itu saya berhitung hari ya Karena saya berubah tidak hanya di sini Tapi juga di negara lain Dan dokter pun ada selentang-selenting bahwa Pederita gagal ginjal itu rata-rata hanya bertahan selama 5 tahun Jadi di awal-awal itu selama 5 tahun itu saya berhitung Umur saya masih berapa hari lagi Umur saya masih berapa minggu lagi Tapi pada akhirnya saya bisa melewati 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Dan saya memutuskan bahwa Teori dokter itu tidak sama dengan teori Tuhan Akhirnya saya pasrah Saya fokus pada kesehatan saya Pada usaha saya Dan tetap berdoa sama Tuhan Minta yang terbaik untuk hidup saya Nah itu rahasianya apa sih mas Untuk bisa tetap kuat sampai sekarang Mungkin apakah support dari keluarga Dari sekitar atau ada treatment khusus Yang mas Edo lakukan sampai bisa bertahan kuat sampai sekarang Yang nomor satu itu memang harus berdamai Dengan diri sendiri dulu ya Jadi ketika kita diponis Dan kita mengalami yang namanya gagal ginjal kronis Atau kalau orang pasien menyebutnya GGK Itu memang nomor satu itu harus berdamai Kamai dengan diri sendiri Jadi kita harus menerima Apa yang sebenarnya harus kita jalani Terus yang kedua Semangat Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita Semangat dalam menjalani hidup Semangat dalam melakukan terapi kesehatan Jadi kalau memang sudah harus cuci darah Ya sudah mau apalagi kita tetap harus cuci darah Banyak pasien yang menunda-menunda Terus kemudian bahkan tidak mau untuk cuci darah Jangan seperti itu Jadi memang kita ditadirkan untuk menjalani itu Jadi ya sudah kita jalani Mindset kita yang harus dirubah Jadi kalau saya berpikirnya gini Karena saya cuci darah seminggu dua kali Ya sudah lah Anggap saja saya ngantor dua kali di rumah sakit Saya bikin santai saja Sebelumnya pernah kayak Nyangka nggak sih Mas Bakal kena penyakit gagal ginjal ini Apakah dari keluarga sudah ada Kayak keturunan atau gimana Atau ada sesuatu yang bikin Mas Edo kayak Aku harus periksa nih ke dokter Sampai hari di vonis gagal ginjal Kayak gimana Mas ceritanya Kebetulan saya ini tidak terdeteksi ya Jadi karena kedua orang tua saya juga sudah meninggal Sudah lama Jadi saya tidak bisa terlalu bertanya-tanya Mereka punya sakit apa ini apa Cuma saya memang penyebab utama saya adalah Hipertensi atau darah tinggi Jadi sejak muda itu saya sudah hipertensi Cuma tensi saya itu kalau belum di atas 200 Saya belum pusing Jadi belum merasakan reaksinya Dan itu justru berbahaya Karena tidak ada reaksi Tidak ada keluhan Akhirnya saya menganggap enteng Tidak apa-apa Baru kalau sudah pusing atau sudah merasakan keluhan Baru datang ke dokter Dan itu sebenarnya Sebuah kesalahan yang fatal Oke pemirsa kami masih akan kembali Dengan cerita inspiratif dari Mas Alfredo Priantori Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk Obrolan mendalam Tambah ilmu Tambah wawasan Pemirsa Anda masih menyaksikan Deep Talk Obrolan mendalam Tambah ilmu Tambah wawasan Bersama sayang Gita Rahma Dan masih terhubung bersama kita Mas Alfredo Priantori Nah Mas Edo ini saya tahu cerita soal Mas Edo nih Kalau punya brand fashion namanya Kalium Itu kan Apa namanya Mas Edo garap di tengah perjuangannya Mas Edo melawan penyakit gagal ginjal juga gitu Ceritain dong Mas soal brand ini Kayak gimana sih awalnya Mas Edo menciptakan brand ini gitu Oke Sebenarnya saya berkesimpung di dunia desainer Itu sebelum saya sakit Kemudian setelah saya menjalani sakit Sempat berhenti beberapa saat Istilahnya berkurang produksi lah Hanya menerima beberapa klien Tapi kemudian ketika kondisi saya sudah membaik Saya kemudian memutuskan untuk membuat second brand Yaitu produk baju jadi Dulunya saya hanya menerima yang tidak order aja Tapi kemudian saya membuat produk yang langsung dipasarkan Kemudian saya memakai nama Kalium Kenapa Kalium? Kalium itu adalah salah satu zat Yang paling dibenci dan paling ditakuti oleh pasien gagal ginjal Kalium itu terdapat pada buah-buahan dan sakitan Dan itulah sebabnya kenapa pasien gagal ginjal itu Berbeda dengan orang sehat Yang disarankan harus banyak makan buah dan banyak makan sayur Tapi kalau orang sudah gagal ginjal kronis Itu tidak boleh banyak makan buah dan sayur Karena mengandung banyak Kalium Nah Kalium yang sangat menakutkan ini Akhirnya saya pikirkan untuk menjadi brand Sesuatu yang berubah dari hal yang menakutkan Menjadi hal yang menyenangkan Sesuatu yang dulunya selalu saya hindari Sekarang saya jadikan untuk mencari rezeki Jadi brand produk saya yang ready to wear Itu pakai nama Kalium Oke mas untuk menciptakan sebuah desain baju Di tengah perjuangan mas Edo juga nih Melawan penyakit gagal ginjal kan pasti tidak mudah ya mas Prosesnya seperti apa sih mas? Oke jadi prosesnya memang begini ya Dulu sempat kron sekali Saya sempat hampir menyatakan untuk pensiun Berhenti menjadi seorang desainer Karena kondisi saya Tapi kemudian saya berpikir lagi Bahwa dengan keadaan saya yang sekarang Justru saya harus white Saya harus punya kesibukan Saya harus punya kesempatan untuk berkarya lagi Dan Alhamdulillah ya puji Tuhan Banyak teman-teman saya Klien yang terus mendukung saya Yang terus memberi pekerjaan ke saya Jadi akhirnya ya Kenapa hidup saya harus sia-siakan Jadi dengan kondisi apapun Saya tetap harus berkarya Dan ternyata itu menjadi Apa ya Pemicu saya untuk menjadi lebih baik Dan bahkan ya secara tidak langsung Secara psikologis Menjadi obat buat saya untuk tetap bertahan Nah kalau misalnya brand Kalium ini Bagi Mas Edo secara pribadi nih Jadi obat untuk bisa Tetap bertahan sampai sekarang Dari karyanya Mas Edo sendiri Apa sih misi yang dibawa Terutama untuk teman-teman yang Senasib nih kayak Mas Edo Yang sama-sama penyintas gagal ginjal Sebenarnya begini ya Saya bekerja yang untuk saat ini itu Tidak hanya untuk Mencari materi Jujur saja Saya mendirikan Bersama teman saya Namanya Gak Isti Itu pasien gagal ginjal juga Itu membuat satu wadah Namanya I Can Enterprise I Can Enterprise itu Apa ya Berkecimpung untuk membantu teman-teman Sesama penyintas gagal ginjal Jadi ternyata di Di lingkungan saya Yaitu di pasien gagal ginjal Kronis Itu sudah banyak sekali Yang ternyata sudah tidak seberuntung saya Mereka sudah tidak bisa berkarya Tidak bisa bekerja Bahkan banyak yang dari talangan Mohon maaf Tidak mampu Sehingga Untuk membiayai dirinya Saja sudah sulit sekali Itu ya karena Ekonomi Juga karena kondisi Fisik yang Yang Ya Pasien cuci darah itu memang Mau tidak mau Kondisi fisiknya sudah Sudah berubah sekali ya Jadi Dari situlah saya Bersama dengan beberapa teman saya Itu membuat I Can Enterprise Kita mengadakan event-event yang bisa Menggalang dana Atau donasi Nantinya kita bantukan kepada teman-teman yang Membutuhkan Khususnya pasien gagal ginjal kronis Itu berarti setiap karyanya Mas Edo itu dijual atau gimana Mas cara memasarkannya Kalau untuk produk memang kita sudah ada pelanggan ya Jadi Beberapa butik itu mengambil dari tempat kita juga Terus kemudian ada order dari beberapa pelanggan yang memang sudah lama Setia sama karya-karya saya Jadi ada produk yang memang langsung Ini ada produk yang memang kita jual secara online Pesan apa sih Mas yang pengen Mas Edo sampaikan lewat karya baju yang Mas Edo buat? Untuk saat ini Saya Sangat berharap Bahwa Saya bisa Menjadi terang Bagi sesama Jadi Saya berusaha untuk Apa ya Bisa membantu teman-teman yang lain Dalam Bentuk apa saja Saat ini kami bersama I Can Enterprise Itu sering mengadakan workshop Jadi pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pencintas gagal ginjal Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama Supaya teman-teman itu tidak fokus terhadap penyakitnya Jadi mereka punya kegiatan Punya semangat lagi Dan punya harapan hidup lagi Yang kedua Apabila hasil workshop itu Semoga bisa dijadikan Apa ya Menambah pekerjaan mereka Jadi workshop yang kita kerjakan itu ya Yang sesuai dengan Apa yang saya mampu Dan saya juga Mengambil beberapa rekanan Atau teman-teman polinter Yang mau membantu mereka Jadi kadang-kadang Kita bikin seperti Ecoprint Kemudian kita membuat keracinan-keracinan Kemudian Apa ya Termasuk memasak Dan lain-lain Yang bisa mereka Gunakan untuk Mungkin membuat second opinion pekerjaan mereka Dampaknya seperti apa Mas Di teman-teman yang Sesama penyintas gagal ginjal Setelah Mas Edo Dengan teman-teman yang lain Membentuk suatu komunitas Memberikan mereka kegiatan Dampak apa sih yang sudah terlihat Mas saat ini Alhamdulillah Puji Tuhan bagus ya Jadi walaupun mungkin Belum menjadi Lahan pekerjaan Buat mereka Tapi setidaknya Ini bisa menjadi Apa ya Pembunuh waktu Karena pasien cuci darah itu Separuh hidupnya ada di rumah sakit Minimal mereka dua kali Dua hari dalam satu minggu Itu harus cuci darah Kemudian kontrol-kontrol Kesehatannya juga Pasti sering sekali Harus cek dokter Jadi Mereka punya kegiatan Kegiatan positif Dan mereka bangga Dengan karya mereka Dan itu akan menambah semangat Ketika Ternyata kok Aku masih bisa berkarya ya Ternyata Gagal ginjal itu Bukan gagal hidup Aku masih bisa berkarya Ketika Dia bikin ecoprim misalnya Terus kemudian bajunya Dia pakai Atau dibeli oleh tetangganya Oleh temannya Itu memberi Kepuasan dan kebanggaan Tersendiri Buat mereka Dan itu Memberi semangat Yang luar biasa Oke Mas Edo ceritain dong Kenapa sih Milih berkarya Di dunia fashion Apakah sebelumnya Memang sudah ada Kemampuan dasar Atau punya pengalaman Gitu mas Sebelum saya Di ponis gagal ginjal Memang saya sudah terjun Di Bisnis fashion Jadi Keluarga saya Memang Beberapa Terjun di dunia Bisnis fashion ya Seperti Kakak saya Memang punya Putik di Bandung Terus Saya memang punya Ketertarikan Secara pribadi Ke dunia desain Kemudian Saya Mulai Merintis Membuat Desain Dan Apa ya Sampai sekarang Saya masih tetap Berkecimpung Di dunia Desainer Tapi Memang berbeda ya Kalau dulu saya Jujur aja ya Kalau dulu kan Saya jadi desainer Tujuannya Materi ya Tapi kalau sekarang ya Materi iya Tapi Punya tujuan lain juga Jadi saya sering Mengadakan event-event Seperti Fashion show Dengan Mengajak teman-teman Desainer yang lain Mungkin Nanti hasil dari Fashion itu Kita jadikan Acara charity Kita donasikan Kepada Teman-teman Khususnya penyintas Gagal ginjal Yang membutuhkan Pemirsa berjuang Menjadi seorang Penyintas Gagal ginjal Tentu tidak mudah Nah apa sih Yang membuat Mas Edo terus optimis Dan semangat Menjalani hidup Kita simak cerita Selengkapnya Usai jeda Tetaplah bersama kami Dalam deep talk Obrolan mendalam Tambah ilmu Tambah wawasan Terima kasih Pemirsa anda masih Menyaksikan deep talk Obrolan mendalam Tambah ilmu Tambah wawasan Bersama saya Gitarama Dan Mas Alfredo Priantori Nah Mas Edo Tadi kan sudah cerita Soal memang Sudah punya basic Sebagai seorang desainer Sebelum difonis Penyakit Gagal ginjal Nah apakah Dengan bergabung Dalam sebuah komunitas Yang juga Sama-sama Penyintas Gagal ginjal ini Mas Edo Jadi kayak Menambah wawasan Di bidang yang lainnya Juga Mas Ya tentu saja ya Walaupun ya Tetap fokus ke Apa namanya Dunia desainer Tapi ya Dengan bergabung Dengan teman-teman Itu yang pertama Adalah Menguatkan Karena dengan Kita bertemu Dengan teman-teman Sesama komunitas Dengan sesama penyintas Itu akan Membuat kita Merasa bahwa Kita itu tidak sendiri Ternyata Yang menderita Seperti ini Bukan hanya saya Dulu Kadang-kadang Orang yang diponis Itu akan berpikir Apakah ini butuhkan ya Kenapa saya begini Kenapa harus saya Tapi ketika kita bertemu Dengan teman-teman Yang ternyata Banyak Itu kita akhirnya Mindset kita berubah Oh masih banyak kok yang lain Dan kita tidak sendiri Nah disitu kita bisa sharing Banyak hal Karena kalau Kondisi pasien cuci darah itu kan Tidak selalu stabil ya Nah disaat-saat seperti itulah Kita bisa sharing dengan teman-teman Dan sharingnya jadi lebih pas Karena mereka sama-sama merasakan Dan sama-sama tahu Apa yang harus dikerjakan Dan dilakukan Kepuasan apa sih mas Yang mas Edo rasakan Karena bisa menginspirasi Teman-teman Sesama penyintas Gagal ginjal itu mas Sebenarnya saya hanya ingin Apa ya Menyampaikan ke teman-teman Bahwa Gagal ginjal itu Bukan berarti kita Gagal hidup Maksudnya gini Kalau kita sudah gagal ginjal itu Bukan berarti kita itu Menjadi beban orang lain Bahwa setelah kita gagal ginjal itu Kita tidak punya masa depan Bukan Tapi Dengan semangat Dengan Kemauan Kita masih Bisa menjadi orang yang Minimal sewajarnya lah Bahwa kita masih bisa bekerja Masih kita Berkarya Saya ingin menunjukkan Kepada teman-teman Sesama penyintas Terutama yang sudah Don ya Bahwa Ini loh Saya 15 tahun Menjadi pasien gagal ginjal Dan 15 tahun cuci darah Tapi saya masih bisa berkarya Kalau saya bisa Kenapa Anda tidak Walaupun ya Mungkin Apa ya Bakat orang beda-beda Tetapi garis besarnya Bahwa Selama kita mau bersyukur Selama kita mau berusaha Kita masih Bisa Masalah hidup dan mati Itu Urusan yang di atas Urusan Tuhan Tugas kita adalah Mengisi waktu kita Yang masih diberikan Pada Tuhan Untuk menjadi orang Yang sebaik-baiknya Nah tadi Mas Edo menyebut Kata optimis Kata semangat Kata mau Nah kalau dari Mas Edo sendiri Apa sih yang bikin Mas Edo optimis Dan semangat Terus menjalani hidup Sampai sekarang Mas? Ya Seperti yang sudah Saya bilang tadi Ketika saya sudah Bergamai dengan diri Saya sendiri Saya memasrahkan Semuanya itu Kepada Tuhan Saya yakin Tuhan punya rencana Yang terbaik Untuk setiap manusia Setiap umatnya Dan Tuhan pasti juga Akan memberikan Yang terbaik Untuk hidup saya Nah kalau Tuhan saja Sudah memberi Yang terbaik Buat saya Ya sudah seharusnya Saya juga memberikan Yang terbaik Untuk Tuhan Untuk itulah Makanya Di sisa waktu Yang diberikan Tuhan Sampai saat ini Saya ingin Apa ya Berbuat yang terbaik Dengan Apa ya Seperti Mengadakan Aksi-aksi Soksial Kemudian Tetap berkarya Supaya menjadi Inspirasi dari Teman-teman yang Sekarang sedang Don Sedang Gelisah Kenapa saya harus Menderita gagal Ginjal Bahwa Hidup itu harus Tetap kita syukuri Harus tetap kita nikmati Oke Mas Edo Terakhir nih Untuk menutup Obrolan kita Bagikan ini dong Mas semangat Dan motivasi Untuk pemirsa Untuk teman-teman Baik yang Sudah menderita Gagal ginjal Ataupun yang belum Mungkin ini ada sedikit Apa ya Masukan aja Buat yang Belum Mudah-mudahan Jangan sampai Anda Menderita seperti saya Jadi Jaga kesehatan Dari sekarang Apabila Anda punya Keturunan Darah tinggi Atau hipertensi Kemudian juga Penyakit gula Itu Segeralah Rajin Memeriksakan diri Karena itu akan Menjadi Bumerang Kalau kita tidak Apa Menjaga diri kita Kemudian pola hidup Pola makan yang baik Untuk yang Belum Menderita Gagal ginjal Semoga Anda semua Beruntung dan tidak menjadi Pasien gagal ginjal Seperti kami Sementara buat teman-teman Yang sudah Terlanjur Menjadi pasien Gagal ginjal Tetap semangat Tetap bersyukur Karena Hidup ini Semuanya sudah Diatur oleh Tuhan Jangan pernah berpikir Untuk bahwa Besok saya akan mati Saya akan Hidup saya tidak lama Hidup dan mati itu Hanya Tuhan yang kami Jadi Tetap semangat Tetap bersyukur Dan Tetap menjadi orang baik Pemirsa tidak perlu Menjadi sempurna Untuk menginspirasi Orang lain Namun Biarkan orang lain Terinspirasi oleh Bagaimana kita Menangani ketidaksempurnaan kita Saya Gitarama Beserta seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa